Pada bagian ini kita akan menjelaskan mengenai struktur directory dari framework codigniternya. Gimana perjalanannya sampai dia bisa menampilkan view seperti itu. Nah sekarang coba silakan teman-teman buka ke sublime text-nya supaya kita bisa melihat struktur lengkap dari codigniternya. Ada banyak sekali folder dan beberapa file yang sudah disediakan, cuma yang perlu kalian perhatikan hanya index.php. Nah ini merupakan file bootstrap atau file yang pertama kali diakses. Untuk folder system, sepertinya kalian tidak perlu melakukan modifikasi, biasanya ini dibiarin aja. Kita hanya berfokus pada folder application, ini adalah tempat kerja kita. Di sinilah kita akan menuliskan semua kode aplikasinya. Lalu ada folder user guide, ini untuk dokumentasi dari CI. Kalau teman-teman tidak membutuhkannya, teman-teman bisa menghapusnya. Kita akan coba hapus beberapa file dan folder yang kita tidak butuhkan. User guide kita delete, kita delete file ini, yang ini juga kita delete. Yang kita butuhkan hanya beberapa file aja. Untuk yang lainnya tidak perlu. Ini aja, kurang lebih seperti ini, struktur folder dari CI dasarnya. Itu opsional ya, teman-teman boleh hapus dan boleh juga tidak. Kita akan langsung buka folder application. Di folder application ini, secara umum ada tiga folder, yaitu controller, model, dan fuse. Nah itu dia, si kodignator menganut pola MVC. Kalau mau buat controller ada di sini, kalau buat model ada di sini, kalau buat fuse ada di sini. Jadi sudah jelas, komponen-komponennya dipisahkan di dalam foldernya masing-masing. Kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat lagi halamannya, ini adalah halaman kodignator. Bagaimana bisa menampilkan halaman view seperti ini. Nah kebetulan di sini dikasih tahu controller defaultnya namanya welcome. Jadi saya bisa pastikan sekarang di dalam folder controller, application ada file welcome.php. Isinya, kalau teman-teman buka, dia berupa kelas yang meng-extend CI controller. Lalu di dalamnya, di dalam kelas ini, ada satu metode namanya index, di mana dia menugaskan untuk memanggil sebuah view. Jadi kenapa tampilnya halaman itu? Karena controller welcome menjalankan metode index. Dan metode index merender file yang namanya welcome message. Welcome message-nya ada di mana? File ini ada di dalam folder fuse. Teman-teman silakan buka, dia adalah struktur HTML dan ada CSS-nya juga. Dan ini adalah halaman yang sedang kita lihat. Welcome to kodignator. Kalau teman-teman ganti di sini, welcome to med school, maka halaman welcome-nya pun ikut berubah. Pokoknya ini adalah file HTML kita, file tampilannya yang akan kita render. Jadi kebayang tuh, pertama kita request ke controller, controller welcome, metode index, dan metode itu bebas. Dia bisa menentukan mau melakukan apa. Kalau mau menampilkan view, boleh dengan perintah seperti ini. Jadi si user melakukan request melalui URL, dia mau ke halaman apa, apa yang dia request itu melalui URL. Jika kita tidak menuliskan apa-apa di URL seperti ini, maka yang di request oleh user adalah halaman pertama dari welcome to do med school. Artinya dia memanggil controller default dan metode index. Kalau kita menggunakan konsep PHP MVC, berarti kan cara mengakses URL-nya dengan panggil controller welcome slash baru diikuti dengan nama index-nya. Maksud saya nama metode-nya, yaitu index. Jadi kalau teman-teman punya controller baru, misalnya namanya product, product menjalankan metode index, dia akan menampilkan halaman produknya. Nah, karena di sini controlnya hanya welcome, kita bisa tulis welcome seperti ini, lalu menjalankan metode index. Kalau saya enter, ternyata tampilnya seperti ini, yaitu object not font. Kenapa? Karena di CI secara default, dia punya index.php di awal URL-nya, seperti ini. Jadi sebelum nama controller, ada index.php sebagai file utamanya, baru bisa menuliskan controller diikuti dengan nama metode-nya apa. Kalau saya enter, kalau kayak gini, halaman welcome-nya tampil. Tapi tenang saja, index.php ini bisa kita hilangkan di bagian URL dengan menggunakan htaccess. Kalau teman-teman punya metode lain selain index di dalam kelas welcome, juga bisa. Misalnya kita punya function namanya about, lalu dia melakukan sesuatu, yaitu mencetak laman about. Berarti cara ngaksesnya seperti tadi, kita tinggal ketik welcome sebagai controller-nya, lalu metode-nya apa nih? Karena nanti di dalam kelas akan ada banyak metode, kita tinggal request ke metode mana yang mau diakses. Kita enter, kita akan dapat pesan halaman about. Jadi itu dia tentang gambaran dari bagaimana cara bekerjanya si controller ini. Pokoknya, kalau kita tidak menuliskan apa-apa, hanya menuliskan seperti ini, maka controller default akan ditampilkan. Jadi, nulis seperti ini sama nulis seperti ini, itu sama saja hasilnya.